Komisi 6 DPR RI meminta BUMN Transportasi untuk saling berkoordinasi agar lebih siap melayani pemudik dalam rangka menghadapi arus mudik Lebaran Tahun 2023. Komisi 6 menyoroti sejumlah catatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, mulai dari kesiapan infrastruktur, ketersediaan BBM, hingga pelayanan kepada pemudik. Anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menyebut, seluruh stakeholder terkait perlu meningkatkan koordinasi jelang arus mudik tahun ini. Hal itu penting dilakukan agar arus mudik maupun arus balik dapat berjalan lancar, sehingga pemudik dapat kembali ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Eskalasi penumpang jelang Lebaran H-4 dan H-4 itu tentu perlu perhatian yang sangat khusus. Karena kita harus betul-betul siapkan, jangan dari tahun ke tahun, kemudian misalnya ada kecelakaan karena hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu tidak bisa hanya perusahaan transportasi BUMN saja, karena memang stakeholder-nya banyak. Ada dari Kementerian Perhubungan, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Hubungan Darat, dan tentu juga berkoordinasi dengan Pemda dalam hal ini, tapi mereka sudah melakukan koordinasi tersebut. Pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada akhir 2022 lalu dinilai berdampak signifikan terhadap lonjakan antusiasme pemudik. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini diprediksi naik sekitar 14,2 persen dibanding tahun sebelumnya atau sekitar 85 juta orang. Mobilitas masyarakat selama mudik Lebaran diperkirakan mencapai 123,8 juta jiwa. Andri TVR Parlemen melaporkan.